Oke sedulur semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk teman-teman semuanya Selamat pagi untuk saudara-saudaraku semuanya Yang ada disini Tidak lupa saya ucapkan Terima kasih banyak Atas dukungan teman-teman semuanya Terima kasih banyak Atas support teman-teman semuanya Yang telah Meng-subscribe channel youtube ini Yang terus memberikan suatu semangat Di channel youtube ini Agar channel youtube ini Terus berkembang Terima kasih banyak Atas dukungan-dukungannya Semoga teman-teman semuanya Mendapatkan Atau Semoga teman-teman semuanya Apa yang telah teman-teman lakukan Allah balas dengan Pahala yang berlimpah Amin ya Rabbul Alamin Oke di video kali ini teman-teman Yang akan saya bahas Yaitu mengenai Perhitungan Trafo 5A 25V AC Sesuai Yang saya bicarakan sebelumnya Bahwasannya Bahwasannya Akan saya jelaskan Mengenai Cara perhitungan Untuk Trafo 5A 25V AC Ya teman-teman ya Jadi Semoga teman-teman semuanya Dapat Memahami Dan Insya Allah Teman-teman dapat Mempraktekannya langsung Seperti itu Oke teman-teman Jadi disini ada beberapa Yang akan Yang akan Saya bahas ya Yaitu yang pertama Daya PSU ya teman-teman Daya PSU Disini ada daya aktif Setelah itu Daya PSU yang dayanya reaktif Setelah itu Kita akan Membahas Soal penurun tegangan Dari VOL AC Ke VOL DC Selanjutnya Daya Driver Daya aktif Dan juga Daya driver Daya reaktif Ya Tentunya Jumlah Final yang harus Kita pasang pun Harus kita hitung ya Jadi nanti Akan ada juga Pembahasan soal Berapa set final Yang harus kita pasang Seperti itu Menentukan Kemampuan driver Terhadap beban Yang kita gunakan Jadi beban disini Saya menggunakan Beban 600 Watt Kali 2 Ya Kalau misalkan Dibuat stereo Maka Permunonya 600 Watt 8 Ohm Kali 2 Merek Apa aja Selera teman-teman Semuanya Setelah itu Ada juga Menentukan Elko PSU Jadi beberapa Rumus-rumus Nanti akan Saya tuliskan Semuanya disini Sesuai dengan Keterangan yang ada Disini Semuanya nanti Akan saya Tuliskan Rumusnya Jadi untuk Teman-teman yang Baru gabung Maupun teman-teman Yang sudah lama Tapi baru Nihimak-simak Boleh nanti Ditulis ya Kalau memang ini Menurut teman-teman Bermanfaat Ingat ya Kalau memang Bermanfaat Kalau tidak Bermanfaat Tidak harus kok Teman-teman semuanya Mengikuti Tidak harus Jadi tujuan saya Yaitu untuk Membagikan ilmu Yang dari Pembelajaran Guru besar kita semua Yaitu Pak Deddy Maka dari itu Saya sampaikan Disini Untuk teman-teman Agar dapat Mengetahui Nah bukan berarti Harus Wajib tahu Harus sama Seperti ini Tidak ya teman-teman Ini tidak ada Tidak ada Pemaksaan sedikit pun Jadi kembali Kepada Pribadi Masing-masing Saja Seperti itu Jadi yang pertama Yaitu Daya PSU Daya aktif Ya teman-teman Ini rumusnya Yang pertama Akan saya Bahas ya Daya PSU Daya aktif Nah disini Disini akan ada Pembahasan Dan rumusnya Setelah itu Untuk perhitungan Nanti ada di lembar Berikutnya Seperti itu Daya PSU Daya aktif Rumus yang kita Gunakan Yaitu P sama dengan Ampere Dikali volt total Dibagi Cos P Ya teman-teman ya Ada yang bilang Kenapa sih kok Cos P Nah seperti itu ya Jadi kenapa kok Cos P Itu penting sekali Cos P Atau faktor daya Faktor kerugian Kita Masukkan ke dalam Suatu perhitungan Oke Jadi untuk mungkin Siapa tahu Penjelasan saya Soal ini kurang Kurang mudah Difahami Ya Maka dari itu Untuk pembahasan Cos P Ini Ya Untuk pembahasan Cos P Bisa kita Dengarkan penjelasan Dari guru besar kita Oke Ini dia Penjelasan dari guru besar kita Jadi begini mas Cos P Faktor gaya Faktor kerja Itu tetap berlaku Dimanapun dia berada Seperti Pengurunan tegangan Kemana pun Perginya listrik Tegangan tetap Tersertakan Karena tegangan Satuan Poltase Maka Dimaikan Atau diturunkan Tetap Tegangannya Harus ikut Frekuensinya Harus ikut Apa lagi Cos P Nya harus ikut Kemana pun Dia pergi Listriknya Itu ya Karena Cos P Frekuensi Tegangan Itu adalah Satuan Dasar Menghitung Listrik Dan Kecepatannya Nah begitu Penjelasannya Seperti itu Jadi Jadi Kalau Tegangannya Turun Frekuensinya Akan Turut Menurun Penjelasan Seperti itu Lalu Cos P Cos P Nya juga Ikut Berubah Mengapa itu Cos P Harus berubah Karena Sifatnya Faktor Kerja Faktor Daya Jadi Kemana pun Itu arahnya Nah Kalau misalkan Faktor itu Dirubah menjadi Apa namanya itu Tegangan Terhadap Ampernya Ya kan Itu sudah Disarahkan Aduh Sorry Tegangan sudah Disarahkan Menjadi RFDC Maka Cos Nya juga Akan Terlibat Nah ini Penjelasannya Sesuai dengan Dulu yang Pada pelajari Jadi Seluruh Rangkaian Seluruh Perjalanan Restrip itu Sudah Jelas Ada Faktor Ada Frekuensi Ada Pol Ada Amper Karena Itu Untuk Mendasari Perhitungan Itu Nah Sekarang Pertanyaannya PA Ini PA Jadi R-AC Itu PA Satuannya Kalau sudah Menyangkut Masalah Aktif Sudah Disarahkan Lalu Sekarang Cara Ngitungnya Apakah Apa Kalau Tidak Ada Faktor Nah Itu Kan Dajelaskan Yang Ngitungnya Daya Aktif Apa Perubahan Perubahan Yang Sudah Hasil Oleh Potongan Potongan Duda Itu Sudah Diarahkan Itu Cara Mengitulnya Apa Kalau Tidak Faktornya Disertakan Nanti Bingung Jadi Penjelasannya Seperti itu Oke Teman-teman Jadi Itu Yang Dijelaskan Oleh Guru Besar Kita Semua Soal Soal Nilai Cos P 0,8 Yang Telah Dijelaskan Oleh Guru Kita Semua Jadi Begitu Ya Teman-teman Kalau Misalkan Kita Mencari Suatu Daya Tentunya Kita Harus Memasukkan Nilai Faktornya Jadi Bukan Berarti Nilai Cos P Itu Hanya Berlaku Di Tegangan AC Enggak Ya Teman-teman Itu Berlaku Juga Dalam Perhitungan Ini Seperti itu Perhitungan Por Amplitude Kita Harus Memperhitungkan Faktor Dayanya Seperti itu Faktor Kerugianya Jadi Itu Sangat Penting Sekali Untuk Teman-teman Fahami Jadi Kalau Misalkan Tidak Difahami Takutnya Nanti Salah Memahami Dan Akhirnya Berasumsi Seharusnya Tidak Seperti ini Tidak Jadi Seperti itu Didapat Nilai Cos P Atau Cos P Dipergunakan Di Perhitungan Ini Yaitu Untuk Kita Dapat Mengetahui Nilai Daya Aktif Maupun Daya Reaktif Dengan Rumus Yang Telah Ditulis Di Buku Ini Atau Di Kertas Ini Jadi Seperti itu Selanjutnya Daya PSU Daya Reaktif Yaitu Ki Sama Dengan P Dikali Cos P Ini Adalah Daya Untuk Mencari Daya Reaktif Seperti itu Di Perhitungan Yang 3 Amper 18 V AC Sudah Saya Buatkan Ini Tapi Ini Saya Jelaskan Lagi Supaya Ada Kejelasan Kita Ulang Ulang Terus Nah Setelah Itu Penurun Tegangan Kita Ketahui Rumus Menurunkan Tegangan Yaitu VDC VDC Nilai Yang Kita Cari Volt DC Sama Dengan VAC Volt AC Dibagi Cos P Kenapa Cos P Lagi Seperti Itu Seperti Yang dijelaskan Oleh Guru Kita Tadi Bahwasannya Cos P Sangat Berperan Penting Dalam Perhitungan Yang Sifatnya Listrik Seperti Itu Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Menggunakan Nilai 1,4 Atau 1,4 Itu Didapat Dari Akar 2 Mungkin Seperti Itu Memang Seperti Itu Nilainya 1,4 Itu Sebenarnya Hanya Nilai Untuk Kita Mengetahui Dari Nilai Volt AC Menjadi Volt DC Itu Bukan Rumus Kalau Menurut Kami Menurut Saya Pribadi Itu Bukan Rumus Karena Akar 2 Tidak Memiliki Simbol Itu Adalah Nilai Angka Untuk Kita Dapat Mengetahui Volt DC Berapa Nah Seperti Itu Beda Dengan Kita Menggunakan Perhitungan Ini Volt AC Kita Bagi Nilai Faktor Daya Cos P Kalau Cos P Ini Rumus Masuk Ada Simbol Dan Nilainya Satu Seperti Itu Kalau Misalkan 1,4 Itu Saya Tidak Gunakan Karena Itu Tidak Masuk Kedalam Perhitungan Rumus Seperti Itu Jadi Semoga Semoga Teman Teman Dapat Memahami Bahwasannya Itu Tadi Kalau Misalkan Nilai 1,4 Itu Yang Didapat Dari Akar 2 Itu Adalah Nilai Untuk Kita Dapat Mengetahui Volt Dc Berapa Seperti Itu Tentunya Di Saat Setar Nanti Power Ampli Kita Di Bebani Maka Voltase Yang Ada Voltase Yang Telah Kita Hitung Dengan 1,4 Itu Itu Akan Drop Itu Akan Turun Sekian Volt Turun Sekian Volt Itu Kalau Misalkan Kita Ukur Itu Jaraknya Tidak Jauh Beda Dari Kita Perkalian Ini Pembagian Ini VAC Dibagi Cos P Itu Itu Tidak Jauh Beda Maka Disini Yang Dimasukkan Adalah Nilai Faktor Kerugian Kalau 1,4 Itu Nilai Volt Dc Yang Sifatnya Setelah Kita Hitung 1,4 Nilainya Segitu Tapi Itu Bukan Rumus Nilai Nilai Setelah Diberi Beban Setelah Power Ampli Itu Jadi Dan Diberi Beban Tentunya Tegangan Akan Drop Batu Batu Mana Air Jadi Tentunya Tegangan Itu Akan Drop Teman Teman Tegangan Itu Akan Drop Dan Drop Nya Itu Nggak Jauh Dari Nilai Ini Nah Makanya Kita Hitung Disini Kita Masukkan Nilai Faktor Kerugian Cos P Itu Tadi 0,8 Oke Semoga Teman Teman Faham Ya Karena Itu Sangat Jelas Sekali Dan Sangat Mudah Oke Teman Teman Jadi Sangat Mudah Sekali Untuk Difahami Setelah Selanjutnya Daya Driver Daya Aktif Dan Daya Driver Daya Reaktif Jadi Nilai Dua Ini Harus Sama Dengan Daya Driver Yang Aktif Di PSU Maupun Reaktif Di PSU Jadi Kalau Misalkan Kita Hitung Dengan Rumus Ini Sudah Saya Tulis Itu Nilainya Pasti Sama Kalau Misalkan Nggak Sama Berarti Teman Teman Salah Menghitung Seperti Itu Kenapa Harus Sama Nilainya Jadi Kalau Misalkan Nggak Sama Itu Bisa Kelebihan Muatan Teman Teman Tentunya Kalau Misalkan Sampai Si Driver Kelebihan Muatan Listrik Dari PSU Finalnya Itu Akan Mudah Panas Teman Teman Walaupun Itu Hanya Dibebani 10 Inch Berukuran Diameter Lingkarannya 10 Inch Itu Akan Mudah Panas Maka Dari Itu Kita Harus Buat Supaya Klop Antara PSU Terhadap Driver Itu Harus Klop Nilainya Maka Inilah Rumusnya Nanti Saya Jelaskan Perhitungannya Yang Pertama Yaitu Daya Driver Daya Aktif Dengan Rumus P Sama Dengan Volt Total DC Dikali I Daya Driver Reaktif Ki Sama Dengan Amper Dikali VT Volt Total DC Dikali Ki Nah Seperti itu Teman Teman Insyaallah Mudah Sangat Mudah Difahami Tinggal Teman Teman Hitung 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 Misalkan Teman Teman Ingin Menggunakan Perhitungan Ini Nah Oke Teman Teman Disini Juga Ada Perhitungan Untuk Menentukan Jublah Final Yang Harus Kita Pasang Jadi Untuk Menentukannya Itu Dengan Cara Daya PSU Yang Kita Hitung Di Atas Tadi Kita Bagi Daya Final Per Satu Set Seperti Itu Sangat Mudah Menentukan Kemampuan Driver Yaitu Rumusnya Ki Sama Dengan P Dikali Cos P Nah Ini Untuk Kita Mengetahui Dan Bebannya Itu Ki Sama Dengan P Dibagi R Nah Itu Jadi Untuk Rumus Menentukan L Q UF Sama Dengan Am I Dikali Volt Total Dikali Volt Total Seperti Itu Jadi Untuk Simbol Dan Satuannya Ini Sebelumnya Sudah Saya Jelaskan Tapi Disini Akan Saya Jelaskan Lagi Teman Teman Yaitu Yang P Daya Satuan Buat I Adalah Ampere Volt Vt Adalah Volt Total Cos P Memiliki Nilai 0,8 Seperti Ini Cos P Terus Ki Sama Aduh Blur Ya Ki Volt Ki Itu Adalah Volt Ampere Reaktif Sebenernya Tapi Reaktif Disini Gak Saya Tulis Di Perhitungan Hitungannya Nanti Itu Gak Saya Tulis Karena Kalau Misalkan Saya Tulis Nanti Nilai Apa VAR R nya Ini Kan Resistensi Takutnya Nanti Bingung Maka Maka Tidak 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 Tetap Sama Volt Ampere Sifatnya Reaktif Teman Teman Kalau Saya Tulis VA Pun Tidak Jadi Masalah Tetap VAR Volt Ampere Reaktif Sifatnya Volt Ampere Reaktif Terus Ada Volt DC Volt AC VT DC Volt Total DC Dan Ada Resistensi Dengan Simbol R Dan Impedensi Dengan Simbol Z Tapi Disini Saya Gunakan R Karena Disini Satuanya Tetap Sama OHM Jadi Yang saya Tulis Agar Mudah Difahami Saya Tulis R Impedensinya Saya Tulis Dengan Simbol R Walaupun Seharusnya Z Tapi Agar Mudah Difahami Disini Karena VAR Nya Pun R Nya Disini Tidak Saya Masukkan Jadi R Nya Ini Takut Nanti Teman Bingung Maka Dari Itu Saya Bedakan Disitu Tapi Tetap Sama Fungsinya Ini VAR Reaktif VAR Reaktif R Tetap Sama Satuannya OHM Tetap Pada Umumnya Seperti Oke Kita Langsung Langsung Masuk Perhitung Sesuai Pembahasan Awal Tadi Yang Akan Kita Hitung Yaitu Travel 5A Dengan Voltase 25V AC Oke Teman Teman Disini 5A 25V AC Yang Akan Saya Bebani 600W X2 Ya Seperti Itu 600W X2 Jadi Nanti Bisa Permono 600W Kalau misalkan Stereo Maka Permono 600W 8Ohm Seperti Itu Berapa Inci Mas Biasanya Kalau 600 itu Ada Di 12 Inci Maupun 15 Inci Ya Mungkin Ada Juga Di 10 Inci Tergantung Kalau Diameternya Itu Terserah Teman Teman Intinya Dayanya Sebesar 600W Dengan Epedence 8Ohm Atau Resistensinya Epedence 8Ohm Seperti Itu Rumus yang Digunakan Seperti Yang saya Jelaskan Yang pertama Tadi Disini Saya Masukkan Kedalam Suatu Perhitungannya P Sama Dengan I Dikali VT P Sama Dengan I Dikali VT Dibagi Cos P Jadi Kenapa Mas Kok Dibagi Cos P Tadi Sudah Pak D Guru Besar Kita Jelaskan P Dijelaskan P Sama Dengan I Berapa 5A Dikali Volt Total Yang Kita Gunakan Berapa Volt 25 Jadi Kalau Misalkan 2 Pas Kita Jadikan Volt Total 25 Dikali 2 Seperti Ini Baru Kita Bagikan Cos P Yaitu Nilainya 0,8 Ketemunya Berapa Ketemunya Yaitu 312 Watt 312,5 Watt Kalau misalnya Kita Kalikulator Kita bulatkan Bisa ke 312 Watt Seperti itu Untuk Untuk PSU Daya Reaktif Va Maupun VAR Rumusnya Yaitu Ki Sama Dengan P Dikali Ki P Dikali Cos Pi Seperti Itu Sama Dengan P Nya Berapa 312 Kita Dapat Dari Sini Terus Dikali Cos Pi Nya Berapa Nilainya Yaitu 0,8 0,8 Ketemu Daya Reaktif PSU 250 Va 250 Va Seperti itu Terus Kita Lanjut Ke Perubahan Vol AC To Vol DC Rumus Yang Kita Gunakan Seperti Pembahasannya Pertama Tadi Yaitu V DC Sama Dengan V AC Dibagi Cos Pi Mas Cos Pi Lagi Mas Kenapa 1,4 Aja Misalkan Kayak Gitu Ada Yang Bertanya Dalam Hati Misalkan Seperti Itu Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Teman Teman Nilai 1,4 Itu Nilai Untuk Kita Mengetahui Foldacenya Sekian Bukan Rumus Jadi Itu Bukan Rumus Hanya Nilai 1,4 Didapat Dari Akar 2 Itu Tadi Teman Teman Itu Untuk Kita Dapat Mengetahui Berapa Fold Tapi Kalau Misalkan Ini Cos P Jadi Faktor Daya Yang Kita Masukkan Faktor Kerugianya Maka Itulah Yang Sesuai Ada Simbolnya Ada Satuannya Dan Tentunya Ada Nilainya Yaitu 0,8 Kalau Seperti 1,4 Di saat Kita Play Musik Ada Beban Tentunya Nanti Akan Drop Dan Tentunya Dropnya Itu Tidak Jauh Dengan VAC Dibagi Kini Nilainya Misalkan 31 Tidak Jauh Jauh Dari Situ Pasti Dia akan Drop Beberapa Voltase Yang Turun Seperti Itu Yaitu 25 Volt AC Yang Kita Gunakan Adalah 25 Ya 25 Maka 25 Dibagi Cos P 0,8 Sama Dengan 31,25 Volt DC Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Jadi Kalau Misalkan Teman Teman Sudah Sampai Ke Cara Perhitungan Ini Yang Volt AC Volt DC Maka Teman Teman Bisa Menentukan Teman Teman Bisa Menentukan Driver Yang akan Teman Teman Gunakan Nah Jadi Tentunya Di atas 31,25 Volt DC Itu Tentunya Seperti Itu Ya Jadi Silahkan Dicari Driver Sesuai Dengan Keinginan Teman Teman Semuanya Jadi Saya Tidak Menyarankan Harus Pakai Merk Ini Harus Pakai Merk Ini Enggak Saya Tidak Menyarankan Dengan Siapapun Teman Teman Beli Dengan Siapapun Teman Teman Beli Dengan Merk Apapun Yang Teman Teman Beli Itulah Keinginan Teman Teman Semua Jadi Saya Tidak Menentukan Intinya Dapat Disupply Dengan Tegangan 31,25 Volt DC Driver Itu Sendiri Oke Faham Ya Teman Teman Setelah Itu Kita Bisa Menghitung Daya Aktif Ya Daya Aktif Driver Jadi Setelah Kita Dengan VT Volt Total DC Dikali I Volt Total Nya Berapa 31,25 Volt DC Maka Kita Tulis Disini Volt DC Karena Total Maka Kita Kali 2 Ada 2 Pas Dikali Ini Bukan Dikali Ini Dikali Amper Sama Dengan Berapa Dikali Amper Dikali 5 Amper Sama Dengan Berapa Sama Dengan 312 2,5 Watt Oke Teman Teman Jadi Sudah Ketemu Nilainya 312 5 Nilai Daya Ini Tentunya Sudah Percise Atau Kita Bulatkan 312 312 Ini Sudah Sama Percise Dengan Daya PSU Yang Di Atas Maka Disini Bisa Dikatakan Nilainya Adalah Nilai Yang Klop Atau Nilai Yang Sama Seperti Itu Untuk Untungannya Teman Teman Sudah Tahu Tadi Sudah Saya Jelaskan Untuk Daya Reactive Driver Yaitu Ki Sama Dengan Amper Dikali Volt Total DC Dikali Cos P Nah Jadi Gitu Ya Teman Teman Setelah Itu Dapat Nilai Berapa Nilainya Nah Oke Kita Hitung Kita Masukkan Kedalam Angka Oke Teman Teman Ini Sudah Saya Masukkan Kedalam Angka Ki Sama Dengan AI Berapa 5 Amper Dikali 3125 Dikali 2 Dikali Faktornya 0,8 Ketemunya Berapa Ketemunya Yaitu 250 VA Ini Driver Ya Teman Temannya Jadi Nilai Nilai Ini Sudah Klop Dengan Nilai Daya Reactive PSU Yang Kita Hitung Di Atas Tadi Nah Itu Berarti Sudah Sama Nilainya Sudah Klop Untuk Selanjutnya Yaitu Menentukan Jumlah Final Jumlah Menentukan Jumlahnya Yaitu Daya PSU Yang 312 Tadi Yang 312 Itu 312,5 Watt Tadi Itu Kita Bagikan Daya Transistor Final Per Satu Set Jadi Disini Saya Menggunakan Daya Transistor Final Toshiba Yaitu 150 Watt Jadi Dari Jadi Bisa Kita Simpulkan 312 Watt Dibagi 150 Sama Dengan Ketemunya 2,0 Jadi Kita Bulatkan Menjadi 2 Set Jadi Kalau Misalkan Dijadikan Mono Maka Itu 2 Set Kalau Misalkan Dijadikan Stereo Atau 2 Channel L Dan R Maka Per 1 Drivernya Yaitu 1 Set Final Toshiba Seperti Itu Teman Teman Faham Jadi Supaya Tidak Mengurangi Waktu Memperlambat Waktu Jadi Agak Saya Perjelas Hanya Sekali Jadi Teman Teman Harus Benar Faham Atau Bisa Diulang Kembali Jadi Selanjutnya Menentukan Kemampuan Driver Terhadap Beban Nah Kita Kita Sudah Beban 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 600W x 2 600W x 2 Permono Yaitu 600W Dengan 8Ω Oke Kita Lanjut Beban Yang kita Gunakan Yaitu 600W x 2 8Ω Maka Permono Dibuat Atau Dibebani 1 speaker 600W 8Ω Jadi Kita Hitung Dulu Dengan Rumus Beban Key Sama Dengan P Dibagi R P Berapa P Daya Daya Speaker Daya 600W Dibagi R Berapa 8Ω Jadi Ketemunya Berapa VA 75VA Seperti Itu Ketemunya 75V Amper Ini Untuk Beban Untuk Beban Selanjutnya Maka Driver Permononya Dibibani 1 speaker Driver Sudah Pasti Final Permononya Dibibani 1 speaker 600W Jadi Kita Dapat Hitung Driver 150W Final Toshiba 5200 Dan Pasangannya Maka Dapat Kita Hitung Seperti Ini Ini Misalkan Channel R Seperti Itu Key Sama Dengan P Dikali Cos P P Dikali Cos P Sama Dengan 150 Adalah P Daya Daya Final Per Satu set Itu Tadi 150 Dikali Cos P Berapa 0,8 Maka Dapat Nilai 120 VA Ini Driver Permono Final Teman Teman Permono Final Kan Satu set Tadi Permononya Maka 150 Dikali 0,8 Sama Dengan 120 VA Seperti Itu Jadi Kesimpulannya Untuk Beban 600 Watt 8 Ohm Masih Sisa 45 VA Kita Kurangkan Saja 120 Adalah Daya Reaktif Yang Dikeluarkan Oleh Driver Per Satu set Tadi Terus 75 Nilai 75 Adalah Nilai Daya Reaktif Yang Diputukan Oleh Speaker Maka Dari Itu 120 Kita Kurangi Beban 75 VA Itu Tadi Sama Dengan Masih Sisa 45 VA 45 Volt Dan Ampere Itu Jadi Seperti Itu Cara Berhitung Jadi Untuk Driver Yang L Ini Kan Yang R Untuk Yang L Sama Percik Cara Perhitung Nilainya Pun Sama 600 Watt Jadi Teman Teman Tidak Usah Pusing Caranya Gimana Satunya Lagi Tetap Dengan Cara Yang Sama Seperti Ini Oke Faham Ya Teman Teman Kalau Misalkan Nanti Ada Yang Belum Faham Bisa Teman Teman Pertanyakan Nah Selanjutnya Kita Menentukan Jumlah L Dengan Rumus I 5 Ampere Maka Kita Tulis 5 Terus Dikali Volt Total Berapa Volt Total 1 Volt Tadi 25 Volt AC Maka Kalau Volt Total Dikali 2 Ketemunya 50 Kalau VT Maka Ketemunya 50 Dikali VT Lagi Berarti Dikali 50 Seperti Ini Teman Teman Tidak Turun Turun Sama Dengan 12 500 UF Jadi Teman Teman Bisa Gunakan Elko 6000 UF Kali 2 Atau Bisa Gunakan 10 Dikali 2 Seperti Itu Teman Teman Yang Pernah Saya Gunakan 10 Rp Kali 2 Kalau 6000 Saya Belum Pernah Gunakan Oke Selanjutnya Next Untuk Mengetahui Nilai Ampil Traffood Terhadap Voltase Yang Kita Gunakan Nah Ini Salah Satu Pembuktian Bahwasannya Perhitungan Itu Mau Diputer Puter Kayak Manapun Itu Tetap Nilainya Sama Ya Teman Teman Karena Benar Yang Dihitung Itu Kalau Salah Tentunya Dia Akan Kemana Mana Yaitu Dengan Rumus I Sama Dengan Ini Ampere Yang Kita Cari Sama Dengan P Dikali Cos P Dibagi Volt Total Jadi P Nya Berapa Tadi Dayanya Daya Aktif 312,5 Dikali Cos P 0,8 Dibagi Volt Total Nya Berapa Volt Total Kan Tadi 50 Maka Kita Bagi 50 Ketemunya Adalah 5 Amper Nah Seperti Itu Ya Teman Teman Faham Ya Sangat Jelas Sekali Dan Sangat Mudah Sekali Untuk Difahami Oke Sekarang Akan Saya Terangkan Untuk Cara Instalasinya Teman Teman Jadi Kalau Nanti Ada Yang Belum Faham Monggo Silahkan Teman Teman Di Pertanyakan Di Kolom Komentar Insya Allah Akan Saya Jawab Semampu Saya Seperti Sebisa Saya Sepaham Saya Oke Teman Teman Sekarang Kita Lari Untuk Pembahasan Instalasinya Nah Ini Untuk Instalasinya Teman Teman Jadi Semoga Teman Mudah Membacanya Jadi Ini Untuk Instalasinya Dari Trafo Ini Saya Gambarkan Ini Adalah Trafo Teman Teman Dari Trafo Masuk Ke Dioda Seperti Ini Kita Layaknya Membuat PSU Hanya Volt AC Masuk Kesini Volt AC Masuk Kesini Terus Volt Yang Plus Masuk Ke Elko Yang Plus Yang Min Masuk Elko Yang Min Nah Ini Teman Teman Setelah Itu Dioda Teman Teman Gunakan Atau Teman Teman Bisa Gunakan 15 Amper Sampai Dengan 35 Amper Ya Teman Teman Kalau Untuk Menentukan Dioda Yaitu 3 Amper Trafo Seperti Itu Kalau Lebih Besar Lebih Baik Seperti Itu Jadi Untuk Elko Tadi Sudah Kita Hitung Dan Cara Pemasangannya Seperti Ini Teman Teman Dari Plus Masuk Plus Terus Yang Minus Masuk Plus Seperti Ini Setelah Itu Yang Dari Min Dari Dioda Masuk Min Elko Seperti Itu Untuk CT Kita Masukkan Ke Elko Ketengah Untuk Instalasi Driver Di Driver Sendiri Ada Plus Dan Juga Ada CT Disini Tentunya CT Kita Gabung Kita Masukkan Kesini Dan CT Kita Masukkan Kesini Jadi Dalam Instalasi Disini Memang Agak Sedikit Boros Kabel Tapi Lebih Efesien Dengan Cara Ini Karena Apa Karena Disini Kabelnya Masing Terhubung Masing Masing Tidak Saling Paralel Di Jalan Jadi Kalau Ada Bapak Sangat Mudah Untuk Kita Beranalis Atau Sangat Mudah Untuk Kita Menganalisanya Karena 1 PSU Maksudnya Tarikannya Itu Masing Masing Seperti Itu Ini CT Terus Yang Plus Pun Sama Plus Kesini Terus Plus Yang Ini pun Yang Dapat Langsung Kabel Masuk Sini Min Dari Sini Kabel Dari Sini Masuk Sini Seperti Itu Jadi Sangat Mudah Sekali Untuk Difahami Semoga Teman Teman Semuanya Faham Semoga Teman Teman Faham Dan Semoga Saja Apa Yang Saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Teman Teman Semuanya Dan Dapat Keberkahan Untuk Guru Besar Kita Semua Semoga Guru Besar Kita Dilapangkan Rezekinya Karena Sudah Membagikan Ilmunya Kepada Kita Semua Dan Saya Bagikan Lagi Untuk Teman Teman Semuanya Semoga Bermanfaat Dan Semoga Dapat Menjadikan Suatu Inspirasi Mungkin Tadinya Tidak Dengan Cara Seperti Ini Cara Ngitung Dan Sekarang Bisa Menerapkan Cara Seperti Ini Seperti Itu Ya Intinya Seperti Ini Teman Teman Jangan Jadikanlah Ilmu Itu Ilmu Yang Kita Dapat Dari Manapun Itu Suatu Perdebatan Ataupun Suatu Cacimakian Jujur Ilmu Itu Harus Dimanfaatkan Dengan Baik Diterapkan Dan Kita Sebarluaskan Kita Jadi Tidak Monoton Kedalam Diri Kita Sendiri Tapi Kita Bagikan Ke Orang Lain Seperti Itulah Dan Itulah Ilmu Jangan Dijadikan Suatu Perdebatan Apabila Menurut Kita Cara Perhitungan Ini Baru Kita Fahami Maka Teman Teman Itu Cukup Memahami Dan Mempelajari Kalau Ingin Belajar Saya Pribadi Pun Tidak Memaksakan Kalau Ingin Mempelajari Monggo Silahkan Dipelajari Kalau Enggak Pun Enggak Bapak Enggak Ada Larangan Sedikit Pun Ya Teman Teman Tapi Insyaallah Kalau Misalkan Kita Menerapkan Perhitungan Ini Itu Banyak Keuntungannya Keuntungannya Beberapanya Yaitu Speaker Kita Jadi Aman Transensor Final Kita Jadi Aman Karena Enggak Kelebihan Buatan Listrik Seperti Itu Dari PSU Ke Driver Maupun Dari Driver Final Ke Speaker Itu Sendiri Jadi Kalau Misalkan Cara Penyampaian Saya Kurang Baik Maupun Cara Nada Bahasa Ataupun Yang lainnya Kurang Berkenan Untuk Teman Teman Semuanya Saya Mohon Maaf Dan Dukung Terus Channel Saya Supaya Channel Saya Terus Berkembang Teman Teman Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Ke Teman Teman Yang Lainnya Oke Mungkin Itu Aja Yang Dapat Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Oke Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh